Intro Syedara Lun, sebanyak 54 peserta musabakah tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 Tahun 2022 dinyatakan lulus verifikasi faktual yang dipusatkan di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 10 Oktober 2022 Malam Waktu Indonesia Bagian Tengah. Aceh menjadi provinsi kedua yang melakukan verifikasi faktual setelah Sumatera Barat. Ketua Kafila Aceh Dr. EMKA Lidar SAGM HUM melalui Ketua Harian LPTQ Aceh Hamdani SAGMH mengatakan seluruh peserta MTQ Nasional 2022 Utusan Aceh yang mengikuti semua cabang dinyatakan lulus verifikasi faktual. Ia mengutarakan tujuan verifikasi ini sebagai syarat untuk mengikuti perlombaan MTQ Nasional 2022. Boleh diceritakan ini verifikasi faktual ini bagian dari MTQ ini sebenarnya tujuannya untuk apa-apa? Ya, saya mengatakan, registrasi peserta ini saya ingin adalah bagian dari pelaksanaan dan itu kita ingin melakukan validasi terhadap keabsahan dari data-data peserta. Kita tentu berharap dari data-data peserta ini dapat kita melihat, dapat kita dapati dari data-data itu akan terlihat. Kita ingin mengutukkan kepada negaraan yang profesional, melanggaran MTQ yang dalam sebarat, kita bisa kira-kira bisa menjadi sebuah pemanggur dan menghindari hal-hal yang terakhirnya tidak dilakukan, menghindari hal-hal yang bisa mencintai dan mencintai dan mencintai dan mencintai dan mencintai. Seluruh peserta Aceh juga dalam keadaan sehat dan siap tampil. Berdasarkan jadwal yang direnis panintia, peserta mulai tampil di setiap cabang pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2022 di 12 lokasi yang tersebar di tiga daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kaupaten Banjar. Kevila Aceh tiba di pembondokan Hotel Aston Banua pada Minggu 9 Oktober 2022 malam setelah disambut dengan tabuhan rebana yang diiringi solawat di Bandara Shamsuddinur, Panjarbaru. Dari Kalimantan Selatan, Agus Ramadan, Serambi On TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.